Halo, ketemu lagi dengan Robby dari Brontok Startle Nah, jadi di video kali ini saya ingin update ya Update dari telur yang tempore kita ketemukan Itu yang ketemunya di sini Nah, tapi dia tidak tertanam ya Nah, dari warna dan teksturnya juga aneh Jadi kita lihat ya Gimana kondisi telur itu sekarang Apakah tetap dipertahankan Fertil atau dia invertil Tonton terus videonya sampai selesai, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya Nah, jadi seperti diketahui box penetasan saya yang lama ini ya Jadi saya tetap membiarkan telur itu di sana ya Mari kita lihat Update dari telurnya itu gimana ya Sudah gagal ya ini ya Jadi, sebenarnya dari awal juga saya sudah viraset sih Pasti ini tidak jadi punya ya Karena warnanya sudah beda Teksturnya sudah beda Dan ya ini telurnya tidak bagus gitu ya Nah, jadi kita gabungkan sama yang lain ya Kalau saya sih kolektor ya Oke, kita gabungin sama yang lain Nah, saya siapin dua wadah gitu ya Nah, itu satu wadah Itu saya isi kulit telur saya yang menetas ya Ada yang menetas, ada yang tidak menetas Tapi kalau kulitnya saya taruh di sini ya Termasuk kulit-kulit telur ya Yang telurnya itu dia bertelur di kolam Kan dapat kulit-kulitnya saya taruh di sini juga ya Saya sih, saya kenang-kenangan ya Kenang-kenangan Jadi saya kumpulin Dan Satu wadahnya lagi itu Nah, ini telur-telur yang tidak menetas ya Nah, ini telur-telur yang menetas Ada telur bulus, dua ekor Telur-telur yang lain juga yang Yang tidak menetas ya Dan ada juga yang vertil Jadi Kita gabungin dia di sini ya Ini ya Oke Nah Sebagai hiburannya Saya ambil telur saya yang Sudah mau menetas Ya Oke, langsung saja kita ikutin ya Jadi saya tidak taruh di luar lagi ya sekarang ya Saya taruh di sini Nah Di sini ada dua box Ini yang tempoh hari Yang tanggal 7 bulan 5 Nanti kita update ya Saya kasih lihat telur saya Nah, ini ya Kita taruh di sini dulu Nanti kita ceritakan Nah, ini yang telur Yang sudah dekat jaraknya ya Nah, oke ya Jadi Kita ceritanya di sini aja Oke ya Kita ambil Senter dulu Jadi ceritanya Senter saya Jatuh di gigit anjing Waktu bikin Aquarium yang sampai malam itu ya Kalau Tahu ya Dalam videonya Jadi saya ada beli Senter baru Senter ini Keren ya Nah Jadi dia bisa Bisa zoom Bisa tile ya Bisa kecil Bisa besar ya Sama Kedip-kedip Sama Yang ini ya Keren ya Nah Jadi kita pakai yang Dia fokus ya Pertama saya Lihatin dulu Telur yang ini Jadi Biasanya Kalau saya taruh Di wadah yang bawah ini Itu Satu minggu Sudah kempot ya Nah Setelah saya pelajarin Kempot itu Karena Terlalu lembab ya Jadi saya Kemarin yang ada Inkubator Saya ada Unboxing inkubator Nah jadi ini Tuh Lihat ya Masih Masih Itu banget Masih kenceng banget Telurnya ya Jadi Saya Airnya sedikit aja Asal dia lembab Dan Nah lihat ya Kelihatan gak ya Dari kamera ya Bentar ya Nah Lihat ya Nah Udah mulai kebentuk Dan ada uratnya ya Berarti dia Ini Fertil ya Fertil ya Udah ada uratnya semua ya Yang disini Sini Udah ada Uratnya semua Oke Saya Saya gak terlalu banyak ganggu Nah saya akan Memperlihatkan Telur yang Udah mau menetas ya Jadi saya memang Eksperimen Menggunakan dua wadah ini ya Nah Jadi menggunakan dua wadah ini Yang berbeda jenis Jadi Kita lihat yang ini ya Hari ini tanggal 22 Ya Hari ini tanggal 22 Kita lihat dulu Ya Hari ini tanggal 22 Dan telur ini Tanggal 21 Ya Kita coba lebih dekat ya Nah Telur ini tanggal 21 Ya Jadi udah ada yang retak nih Nah ini udah Udah pecah Ini udah pecah Dan kayaknya ada satu yang gagal nih Nah ini udah berubah warna Udah berubah warna Kayaknya gagal yang ini Nah Tapi yang ini Tuh lihat Nah Kelihatan gak ya Tuh Ini udah retak dia Nah Udah retak Ini tinggal nunggu Satu dua hari lagi Bisa jadi sore nanti Yang ini juga udah retak Tuh Tuh Udah retak Udah sobek Tuh Udah retak Udah sobek Jadi Tapi saya belum Belum berani ya Langsung bantu robek Mungkin Besok atau lusa Kalau Dia juga Masih gak keluar Saya baru bantu robek ya Nah Kayaknya ada beberapa yang Gak jadi ya Kayak gini Gak tau jadi gak ini Nah jadi ini Sisa telur-telur yang di wadah lama Itu Kempot-kempot ya Tuh Pada kempot-kempot Nah Tapi yang ini Udah cepat diselamatkan Jadi gak terlalu kempot Yang ini Aman banget Nah yang ini Romongan ini Masih banyak yang kempot ya Prediksi saya Dari Satu dua tiga Empat lima Sama tujuh Yang menetas sekitar Empat Paling ya Karena Kempot ya Jadi ini Sebuah pengalaman yang berharga juga Buat saya Jadi Menetaskan telur kura-kura itu Butuh pengalaman juga Gitu ya Nah jadi nanti Kalau saya dapat telur lagi Saya Gak mencoba metode ini lagi ya Gak apa-apa Demi kalian Kita coba ya Berbagai macam Media penetasan Untuk menetaskan telur kura-kura Sekalian Saya sendiri juga Beksperimen Menetaskan telur kura-kura Dengan Media-media Yang saya Udah pernah Unboxing Sebelumnya ya Oke Tonton terus Sampai Saya Update Selanjutnya Nah itu dia tadi ya Update dari Telur ya Telur yang kita Ketemukan di Atas pasir Sama telur-telur Update yang Saya pindahin dari Box Penetasan saya Yang lama gitu ya Jadi saya Gak boleh Mau enaknya aja gitu ya Jadi saya dulu Ya taruh aja Di wadah ini Nah wadahnya Kena hujan Kena panas Saya juga gak perhatikan ya Salah saya juga gitu ya Jadi Terlalu lembab Dia di area luar Gini Dia terlalu lembab ya Jadi Banyak telur yang kempot ya Nah kalau udah kempot Kemungkinan menetasnya itu Sekitar 40-70% aja Nah gitu ya Jadi Sangat kecil ya Sedangkan Kalau misalnya dia Telurnya Bagus Utuh gitu ya Itu 100% menetas ya Jadi Semoga teman-teman Ambil Pelajaran dari Video saya ini Semoga Bermanfaat Tolong like Comment, share Dan subscribe Channel Brontok Startle Dan jangan lupa juga Nyalakan tombol notifikasi Agar selalu dapat update Dari Brontok Startle ya Sampai jumpa di video selanjutnya Ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax